Selain untuk peserta PTSL tahun 2024, BPN Kabupaten Bengkul Utara juga mengajak PMK Bengkul Utara untuk mengikuti program alih media sertifikat aset milik pemerintah daerah menjadi sertifikat elektronik. Kasubak Tata Usaha BPN Bengkul Utara Selamat Perwanto mengatakan terkait hal ini pihaknya telah bersurat ke PMK Bengkul Utara untuk meminta pengalih media sertifikat. Dikatakan selamat untuk melakukan alih media sertifikat harus ada surat permohonan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Sebagai pendahuluan, nantinya penerbitan sertifikat elektronik akan dilakukan untuk 13 pengajuan penerbitan sertifikat aset milik pemerintah daerah yang diajukan ke BPN di tahun 2024 ini. Setelah itu, alih media akan dilakukan secara bertahap untuk seluruh sertifikat milik pemerintah daerah. Sertifikat elektronik merupakan terobosan dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, efesien, dan transparan. Namun dikatakan selamat, hal ini masih dalam tahap sosialisasi. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN No. 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaptaran tanah. Permohonan dari PMD No. 3 Tahun 2023 Ya, harus ada dari permohonan dulu, tapi kami juga menyampaikan dulu di awal bahwa dalam rangka kita untuk berpartisipasi dalam Peraturan Menteri ATR BPN ini, Karena nggak mungkin kita mau aja, karena sertifikat itu kan yang megang di bagian asli.